Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita awali aktivitas pada hari ini Dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi Untuk mengawali saat teduh kita pada pagi hari ini Mari kita mengambil waktu hening sejenak Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita Sungguh besar kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami Kembali di pagi ini kami berulih kebaikan kasih Tuhan Dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami Sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan Pimpin kami dan mampukan kami ya roh kudus Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu Di dalam kehidupan kami hari lepas hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari sahabat kita mengangkat sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 410 Tenanglah kini hatiku Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di tiap saat dan kerja Tetap ku rasa tangannya Satu adik Tuhan MYA memimpinku Dan ku dipegang Dipegang teguh Hatiku berserapan Tanganku dipegang teguh Aku sesakan hidupku Betapa juga nasibku Sebab engkau tetap dekat Tanganku ku pegang naras Tuhanlah yang membimbingku Tanganku dipegang teguh Hatiku berserapan Tanganku dipegang teguh Perunungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Didasarkan dari Masmur pasal 37 ayat 12 sampai yang ke-20 Kita bersama akan membaca Masmur pasal 37 ayat 12 sampai dengan yang ke-20 Ayat 12 Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakan giginya terhadap dia Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan tetapi Tuhan menopang orang-orang benar Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik busaka mereka akan tetap selama-lamanya Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan Sungguhnya orang-orang fasik akan binasa Musuh Tuhan seperti keindahan badang rumput Mereka habis lenyap, habis lenyap bagaikan asap Demikianlah firman Tuhan Sahabat ada sebuah kisah Dimana cerita tersebut menggambarkan Cerita rakyat dari Sebuah tempat wisata danau di Karut Danau tersebut bernama Situ Bangedit Situ Bangedit ini adalah objek wisata sebuah danau di Karut Nama Situ Bangedit konon berasal dari sebuah legenda tentang Nyai Endit Seorang janda yang amat kaya tetapi juga amat gigir Ia tidak peduli pada kesusahan orang lain dan meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi Bila orang tidak mampu membayar hutangnya Pengawalnya siap dan akan memukuli mereka dengan sangat kejam Suatu hari muncullah seorang pengemis yang menantang Nyai Endit Untuk mencabut sebatang lidi yang ditancapkannya ke tanah Tidak seorang pun mampu melakukannya kecuali si pengemis sakti itu Namun saat lidi itu dicabut keluarlah luapan air yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh desa Dari kisah ini ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil bersama sahabat Mungkin diantara kita berpikir atau banyak manusia ya Berpikir bahwa seandainya punya harta banyak Maka hidupnya pasti akan senang Hidupnya pasti akan damai Karena semuanya dapat dipenuhi Semuanya dapat dipenuhi Namun kalau kita melihat kehidupan di sekitar kita dan melihat pada banyak contoh-contoh kehidupan orang lain Ternyata tidak selalu demikian Bisa jadi harta itu malah membinasakan kita Membinasakan orang-orang dan membuat hidup kita menjadi tidak damai Hal inilah yang dapat kita lihat dari kehidupan Nyai Endi tadi Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama tadi pada Masmur pasal 37 ayat 12-22 Secara khusus saya ingin mengajak kita menyoroti pada pasal pada ayat yang ke-16 Di sana dikatakan lebih baik yang sedikit pada orang benar Daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik Pemasmur memiliki prinsip bahwa lebih baik punya sedikit harta Asalkan itu didapat dengan benar dan ditujukan untuk kebaikan daripada sebaliknya Harta yang banyak tidak akan berarti apa-apa bila tidak digunakan untuk menolong orang lain Ada banyak contoh kasus sahabat hari-hari ini Dimana orang-orang yang memiliki banyak harta Yang mereka mendapatkannya dengan cara yang tidak benar Melakukan korupsi Memeras orang lain Mencuri harta orang lain Hak orang lain Semuanya berujung pada proses pengadilan dan mereka Dipencara atau dihukum Apakah mereka damai Tidak Di dalam menikmati hartanya itu pun saya bisa Atau kita bisa membayangkan Bahwa tidak tenang rasanya hidup dalam bayang-bayang Tindakan-tindakan yang tidak baik yang kita lakukan Meskipun kita bisa membeli semuanya Meskipun kita bisa mendapatkan semuanya Tetapi Kita sadar bahwa Harta benda itu Didapatkan dengan cara yang tidak benar Dan kesadaran itu akan selalu membayang-bayangi diri kita Maka dari itu sahabat Belajar dari kisah Rakyat Situ bangedip Mari kita menjadi pribadi yang menggunakan Berkat Tuhan itu secara bijak Kita jadikan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu Juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Bukan untuk diri kita sendiri Bukan untuk kesenangan kita sendiri Bukan untuk kepuasan kita sendiri Melainkan sebaliknya Kita bagikan dan kita gunakan dengan bijaksana Amin Satning bagi kita Kami kembali bersyukur ya Tuhan Untuk pagi ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan Tuhan menyapa kami Tuhan mengajar kami Dan Tuhan mengingatkan kami Untuk dapat menggunakan berkat anugerah Tuhan Yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup kami Berupa harta benda yang kami miliki dengan bijaksana Kiranya di dalam pimpinan roh kudus Kami dimampukan Dan Tuhan dorong untuk dapat Menggunakan harta benda itu dengan bijaksana Dengan berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan Dengan menyimpan menabung secukupnya Begitu juga dengan tidak menghabiskan Waktu hidup kami untuk terus mencari harta kekayaan Melainkan sebaliknya Tuhan menolong kami untuk mengingat selalu Bahwa di dalam hidup ini yang utama Adalah tindakan untuk melayani sesama Melayani kehidupan Sehingga kami Tuhan pimpin Tuhan arahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki Tak lupa pada pagi hari ini Kami ingin mendoakan kehidupan gereja kami GKI Tumabel Biarlah setiap kegiatan Pembinaan iman Kegiatan kebersamaan jemaat Kegiatan kesaksian dan pelayanan Dan juga kegiatan-kegiatan pembekalan lainnya Yang akan dilaksanakan Tuhan menolong dalam pelaksanaannya Tuhan memberkati di dalam pelaksanaannya Sehingga umat Tuhan yang mengikutinya Boleh senantiasa bertumbuh Di dalam iman dan spiritualitasnya Juga menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya sesuai dan seterus dengan kehendak Tuhan Tak lupa kami juga secara khusus ingin mendoakan Kelangsungan Kebaktian emeritasi yang akan dilakukan pada hari Senin Yang akan datang Kiranya Tuhan yang menolong sekena panitia Untuk dapat menyiapkan segala sesuatunya dengan baik Di waktu-waktu yang semakin mendekat Kami juga ingin mendoakan Setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan memberikan kesehatan yang baik Sehingga mereka semua boleh mengikuti Boleh menjalankan tugasnya Dan boleh bersama-sama Merasakan perjumpaan dengan Tuhan Di dalam kebaktian yang akan diselenggarakan mendatang itu Tak lupa kami juga ingin mendoakan sahabat-sahabat kami Yang sakit, yang lanjut usia Yang mengalami keterbatasan fisik Kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu Tetapi kami mengerti Tuhan mengetahui siapa-siapa saja mereka Biarlah di dalam segala keterbatasan Di dalam segala Kelemahan tubuh Dan rasa sakit yang harus terus dirasakan Kami memohon Tuhan menjamah mereka Tuhan menyambut harapan mereka Untuk pulih dan sembuh Begitu juga Tuhan memberikan kesabaran Serta kekuatan Sehingga sahabat-sahabat kami ini Boleh tetap terus berjuang Dan merasakan damai sejahtera Serta sukacita Di tengah berbagai keterbatasan yang dialami Kami yakin, kami percaya Tuhan juga memakai kami Untuk memperhatikan mereka Menyapa, mendoakan, dan juga menolong segala apapun yang dibutuhkannya Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami Dan kami juga akan melanjutkan aktivitas selanjutnya Kami ingin menyerahkan Aktivitas kami baik pada hari ini Hari esok dan di hari yang akan datang Selalu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Senantiasa melingkupi kehidupan kami Hari lepas hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan memohon Amin Sahabat, doa pagi kita telah usai Selamat beraktifitas Semoga kita tetap diberi kesehatan Dan tetap dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati H stress